Kita lanjutkan perjalanan di Desa Jiragung, Kejamatan Karangawen, Kabupaten Demak Pada video sebelumnya kita sampai pada tenggangan dan ini keselatan sedikit Kita jumpai pertigaan, dimana disitu ada papan nama atau petunjuk Petunjuk arah menuju wisata Sendangwuluh, arah menuju ke peduguan atau dusun Karanggondang Sampai disini saya mulai terkesima rumah-rumah yang ada di kanan kiri kita ini Masih kental banget dengan mansa jawanya, yaitu rumah Limasan Selain rumah, tampak juga di pinggir jalan pertebaran jemuran daun tembakau Ya, selain mayoritas penduduk disini menanam padi, sebagian dari mereka adalah bercocok tanam atau menanam tembakau Dan ternyata tembakau di Desa Jiragung atau Kejamatan Karangawen pada umumnya Ini memiliki kualitas yang cukup baik Terbukti beberapa pabrik rokok telah langganan mengambil tembakau dari Kejamatan Karangawen ini Terbukti beberapa pabrik rokok telah langganan mengambil tembakau dari Kejamatan Karangawen ini Setelah mentok dan ambil jalan ke kiri, kita disambut oleh ini Jembatan Karanggondang Jembatan ini dibangun sekitar tahun 2016 lalu Dan mari kita lihat seperti apa keadaan sungai di bawah jembatan ini Setelah bertanya kepada ibu-ibu yang lewat, saya pun melanjutkan perjalanan Mengikuti jalan beton ini Dan sampai disini saya mulai ragu lagi Kok jalan betonnya sudah habis Tapi saya tetap melanjutkan perjalanan Meskipun jalannya agak licin Bahasa Jawanya jeblok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah perjuang melewati jalan yang licin dan sempat hampir jatuh Saya pun sampai di objek wisata Sendang Wuloh Beginilah suasana pintu masuk Di kanan itu kalau tidak salah adalah area parkir Sepertinya objek wisata ini masih dalam tahap pembangunan Melihat akses jalan menuju Sendang Wuloh ini masih berupa tanah Sehingga kalau malam hujan atau sebelumnya hujan Keadaan disini menjadi sangat licin Dan kalian harus ekstra hati-hati Sebelah kiri kita ini sepertinya akan dibangun warung-warung Yang nantinya kita bisa makan-makan sambil melihat pemandangan alam sekitar yang indah Nah buat kalian yang sudah tidak sabar menunggu proses pembangunannya selesai Disini sudah ada spot-spot selfie yang cukup menarik Seperti yang di sebelah kiri kita ini Kalian bisa upload ke medsos Pasti teman-teman kalian bertanya Dimanakah itu Terima kasih telah menonton Oke saya rasa sampai disini dulu perjalanan kita Semoga proses pembangunan wisata Sendang Wuloh ini cepat selesai Dan nantinya akan menjadi viral Dan bagi kalian yang sudah tidak sabar Bisa saja langsung menuju ke sini Tapi ingat berhati-hati Kalau kebetulan sebelumnya turun hujan Jalannya licin banget Sampai jumpa Sampai ketemu pada perjalanan-perjalanan menarik berikutnya Pas ... Masika kan!? Sogan jalan Sampai ketemu Kemudan remaku Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih telah menonton!